Saya, hobi saya mencari sesuatu yang baru gitu. Sekarang ini saya lagi agak gila-gila dikit mikirin baterai ya. Suatu saat saya ketemu ada seorang inovator Indonesia yang mengotak-atik baterai listrik. Dan waktu itu saya datangin ke tempat mereka bekerja. Awalnya saya melihat bukan sesuatu ya. Tetapi saya mengerti bahwa ini akan menjadi sesuatu. Akhirnya saya tekunin itu dan saya kapitalisasi perkembangannya sangat bagus ya sekarang. Jadi memang saya agak senang dengan hal-hal yang baru ya. Yang menantang begitu. Biasanya adrenalin saya meningkat kayak begitu. Jadi mungkin bagi orang-orang yang tidak paham tentang itu. Apa sih barang itu? Tapi saya paham. Karena mulai tahun 2012 saya sudah berpikir bahwa baterai listrik adalah masa depan. Dan masa depan adalah baterai listrik. Apa yang Bapak punjungi itu? Di Jawa Timur ya. Sekarang saya sedang menyiapkan tahapan-tahapan menuju ke sana. Kita sekarang lagi memasuki tahapan ketiga ya. Tahapan ketiga di dalam riset and development. Awalnya riset and development dalam skala lab. Berikutnya sudah mulai uji coba produksi. Saat ini persiapan untuk produksi dalam skala yang terbatas. Nanti tahap keempat itu akan menuju produksi yang skalanya kurang lebih 100 MB per tahunnya. Dan nanti kita harus punya target 1 GB atau 2 GB dalam setahunnya. Karena ke depannya itu baterai seperti itu sangat dibutuhkan. Khususnya untuk ini ya energy storage ya. Kita memikirkan saudara-saudara kita yang ada di pulau-pulau kecil yang belum ada listriknya atau daerah-daerah terpencil. Dengan menggunakan solar panel ditangkep melalui baterai yang ada sehingga menjadi energy storage. Dan itu bisa digunakan oleh nelayan untuk membangun cool storage-nya sehingga bisa punya data hasil ikannya. Berikutnya para nelayan juga bisa charging di situ itu melaut bisa menjadi alternatif. Ini saya gelutin yang seperti itu. yang pertama saya rutin olahraga tapi saya juga enjoy life saja. Saya tidak pernah stress lah. Saya enjoy dan apapun kegiatan itu seanggap sesuatu yang menyenangkan saja. jangan terbebani oleh apapun. Walaupun berat apa padat dan seterusnya saya di KSP itu cukup cukup mengita banyak energi ya. Tapi saya enjoy dengan apa yang saya lakukan dan saya bergaul dengan anak-anak muda di KSP sehingga jiwa muda saya itu tetap terjaga begitu. ya kalau olahraga saya jogging tetap berjalan berikutnya saya juga ada olahraga cikung ya itu bagaimana mengelola pernafasan mengelola otot semua otot diperkuat karena semakin berusia kita harus memperkuat otot-otot kaki otot pinggang dan seterusnya. berikutnya Sabtu Minggu semaksimal mungkin kalau gak ada acara ya saya merumput gitu main golf sambil bercanda di lapang. Ya itulah kira-kira kegiatannya. Kita bawa happy ya Pak? Ya kita bawa happy aja. Oh pasti ya kita harus harus sadar lah kita semakin berusia itu hidupnya harus berkualitas makannya berkualitas istirahatnya berkualitas olahraganya juga berkualitas makan saya itu setelah bertahap saya kurangi saya lebih senang sekarang makan yang sehat daripada yang lejat gitu karena yang lejat itu kadang-kadang kita hanya tertipu oleh leher kita yang 4 cm ini habis itu risikonya risikonya luar biasa itu makanya kalau sehat itu lebih bagaimana kita memikirkan dampak negatifnya gitu berikutnya hidup yang berkualitas tidurnya juga tidur saya rata-rata hanya 4 jam 5 jam tapi berkualitas sehingga saya tidak pernah merasa kelelahan cukup jangan lama-lama tidur nanti jadi gak sihat juga begitu itu hal yang saya cari semaksimal mungkin itu saya undang cucu saya datang ke rumah kita bisa apa itu dengan mereka ya bersengkrama sama mereka ini momentum yang saya tunggu semaksimal mungkin saya undang anak-anak itu ibunya bapaknya saya undang ke rumah ya pasti bawa anak nah ini momentum yang saya tunggu untuk bisa berkelakar dengan mereka ya minimum itu satu minggu bisa ketemu ya habis satu minggu ketemu sambil makan di luar semaksimal mungkin kita upayakan masa depan kita kompetitifnya sangat tinggi saya kemarin datang ke Huawei Huawei itu memiliki 23 ribu preset ya preset datang lagi ke Huling ada 4 ribu preset yang dipimpin oleh anak-anak muda pemimpin risetnya itu ketuanya itu umurnya 35 tahun anak-anak muda Indonesia anda akan menghadapi mereka kalau anda banyak tidur pasti ketinggalan maka harus banyak berpikir tentang masa depan karena apa yang memimpin negara adalah kalian ke depannya itu negara atau Indonesia ke depan bukan di budak kalian kalian pasti tidak mampu menyangganya tapi di tangan kalian kalian yang akan menentukan akan aku bawa kemana Indonesia dan jangan jadi pebaris tapi anda menjadi penentu penentu masa depan Indonesia itu pesan saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati